Sikte Naksha Bantrija, gerakan tarekat di Lombok yang sangat ditakuti Belanda. Sejak Belanda mulai berkuasa di Lombok pada tahun 1894, banyak sekali tokoh-tokoh tarekat Lombok yang diawasi dan diburu. Seperti ketakutan Belanda pada gerakan Islam di daerah lainnya di Nusantara, gerakan Islam di Lombok pun tidak pernah luput dari perhatian Belanda. Lebih-lebih jika Belanda mengingat bahwa sebagian besar perang yang pernah terjadi di Lombok ini selalu dikaitkan dengan nafas Islam, Congah Praia misalnya. Belanda tidak akan pernah lupa jika Congah Praia pada sejatinya digerakan oleh semangat tarekat yang oleh Belanda ditulis dengan sebutan Sikte Naksha Bantrija. Sebetulnya, Sikte Naksha Bantrija ini adalah gerakan tarekat Naksha Bantrija, sebuah gerakan tarekat yang cukup populer di Nusantara pada masa itu. Namun entah mengapa, Belanda menyebutnya Naksha Bantrija. Para tokoh Congah Praia seperti Guru Bangkol dan Tuan Guru Ali Batu oleh Belanda disebut sebagai pentolan Sikte Naksha Bantrija. Mereka dikenal mempunyai pengikut yang cukup banyak. Meskipun sebagian tokoh tarekat ini, sejak Belanda berkuasa di Lombok memilih menjadi kolaborator Belanda. Namun tetap saja, Belanda selalu curiga dan waspada terhadap pengikut dan tokoh-tokoh tarekat lainnya. Untuk meredam itu semua, gerakan tarekat di Lombok selalu mendapat perhatian khusus dari Belanda. Berbagai kalkolah, majelis taklim, atau pengajian yang mendatangkan kerumunan orang selalu dibubarkan oleh Belanda. Dan para pengajar-pengajar tarekat itu masuk ke dalam daftar Belanda. Dalam buku Mozaik Budaya Orang Mataram, Karangan Fad Zakaria disebutkan, operasi pembersihan terhadap beberapa tokoh tarekat di Lombok berlangsung terus-menerus. Banyak di antara mereka yang tertangkap kemudian disiksa. Beberapa nama dari tokoh tarekat yang masuk di tangan Belanda antara lain, Haji Abdul Rohman, Haji Usman, Haji Durasid, Haji Abdullah dari Kelayu, Haji Muhammad Montong Tangge, Haji Hussein, dan Haji Abdul Ghafur dari Sumbak, Lombok Tengah. Sedangkan, tokoh tarekat yang di Mataram antara lain, Haji Muhammad Siddiq Karangkelo, Haji Muhammad Amin Pejeruk, dan Guru Tasih Sukaraja. Meskipun tidak semua ditangkap, Belanda berusaha menyudutkan kelompok tarekat ini dengan sebutan gerakan datu-datuan. Rupanya, Belanda sangat takut terhadap gerakan tarekat Islam, karena bagaimanapun juga, beberapa perang besar yang melibatkan Belanda awal mulanya terjadi karena gerakan tarekat ini. Sebutlah, pemberontakan petani di Banten tahun 1888 atau Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 sampai dengan 1910. Terima kasih telah menonton!